Oke, apa itu fungsi permintaan? Bahasa kita ya, permintaan Bagian yang paling penting yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah sesuatu barang yang diminta Oke, jumlah permintaan terhadap suatu barang ya Oke, kita lanjutkan Lalu fungsi permintaan akan sesuatu barang dapat ditunjukkan oleh persamaan TX sama dengan F Dalam kurung TX, TY, TZ, dan MS Oke, bentar ya Ingat ya, TX, TX itu apa? Ini dari bahasa Inggris ya singkatannya Quantity ya, jadi kuantitas barang itu namanya kuantitas berarti jumlah barang Jadi key, kalau P itu apa? P itu bahasa Inggris, apa itu? P? Price ya Jadi harga, jadi ini harga untuk barang X, ini harga untuk barang Y, barang untuk harga Z Ini X, Y, Z, ini perumpamaan nama barang ya Jadi kalau dibukin pula disini harga sepatu, harga baju panjang ya Jadi dibikin X, Y, Z saja Terus ada lagi M, apa itu M? Pendapatan konsumen Dan S adalah? Kera konsumen Nah, itu ya Silahkan Terima kasih Pak Seperti yang dijelaskan barusan sama para modemi Dimana TX itu jumlah barang X yang diminta TX itu harga barang Y TZ harga barang Z Dan N mendapatkan konsumen Dan S selera konsumen Pada contoh barusan Fungsi permintaan tidak dapat disajikan dengan diagram dua dimensi Diagram dua dimensi cuma bisa digunakan untuk menggambarkan grafik fungsi yang mengandung dua variable saja Agar fungsi permintaan dapat digambarkan grafiknya Maka faktor-faktor selain jumlah yang diminta dan harga barang tersebut Dianggap tidak berubah selama dilakukan analisis Faktor-faktor yang dianggap ini disebut Ceteris Paribus Apa teman-teman? Ceteris Paribus ya Dengan anggapan Ceteris Paribus tersebut Sekarang bentuk fungsi menjadi lebih sederhana Karena ini sendiri dari dua variable Yaitu variable harga dan variable jumlah yang diminta Ada faktor-faktor yang dianggap tetap dilihat melalui besarnya konstanta Pada persamaan permintaan Fungsi permintaan itu ada tunduk pada permintaan Yang mengatakan bahwa Bila harga barang naik Maka Ceteris Paribus jumlah barang yang diminta konsumen akan turun Dan sebaliknya Bila harga barang turun Maka jumlah barang yang diminta akan bertambah Oke ada pertanyaan Oke kalau tidak kita masuk contoh soal ya Ceteris Paribus Bila hukum permintaan itu dipenuhi Maka fungsi permintaan mempunyai gradient yang nilainya negatif Di dalam grafik sumbu Y digunakan untuk per unit Dan sumbu X digunakan untuk jumlah barang yang diminta Tapi ingat Cara penggambaran ini menyimpang dari cara yang lazimnya digunakan para matematika Lalu lanjut ke contoh soal ya Di sini kami pakai satu contoh yang ada di modul Yaitu 10 jam tangan bermerek tertentu akan terjual kalau harganya dalam rupiah Rp80 dan 20 jam tangan terjual bila harganya Rp60 Tunjukkan bentuk fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya Ke 1 sama dengan 10 Ke 1 sama dengan 80 Dan ke 2 sama dengan 20 Oke sebelumnya kita lihat baca soalnya lagi ya Jadi ini Rp80.000 ya Rp20.000 dan Rp60.000 jarak harga dari barang ya Jadi kalau harga tadi apa lambangnya P ya Berarti ini kalau bisa kita bilang ini tadi kalau tadi ada PX, PY, dan PZ Atau bisa kita ubah jadi P1, P2, P3 terserah namanya ya Maaf ini harganya Rp80.000 dan Rp60.000 ini jumlahnya ya 20 jam tangan Berarti ini adalah Q, 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 X atau Q1 nya Ini P2 Q, Q, X nya Oke Lalu kita pakai rumus Y dikurangi Y1 Sama dengan Y2 dikurangi Y1 Per X2 dikurangi X1 Kurung buka X dikurangi X1 Dengan mengganti X Dengan Y Dan Y dengan P Maka P1 dikurangi P1 P dikurangi P1 Sama dengan P2 dikurangi P1 Per X2 dikurangi X1 Dalam kurung Y dikurangi X1 P dikurangi 80 Sama dengan 60 dikurangi 80 Per 20 dikurangi 10 Dalam kurung Y dikurangi 10 P dikurangi 80 Sama dengan Min 2 Dalam kurung Y dikurangi 10 P dikurangi 80 Sama dengan P2 plus 20 Atau 2Q plus P Dikurangi 100 Sama dengan 0 Persamaan di atas Biasanya ditulis dalam bentuk Y sama dengan 100 Dikurangi P Per 2 Atau Y sama dengan 50 Dikurangi 0,5 Ada pertanyaan Paham semua Belum Pak Oke ini kemarin rumus Bapak minta dijelasin soal yang ini Ini kemarin rumus yang Fungsi yang kita pelajari ya Masih ingat rumus fungsi Kalau Yang diketahui apa Kemarin Kalau diketahui adalah Titik koordinat Titik 2 Yang diketahui adalah Dua-dua ya titik koordinatnya ya Kedua-dua titik koordinatnya Kita disuruh menentukan Persamaannya ya Disuruh kita menentukan Persamaannya Nah ini adalah persamaan Ini yang kita cari Sama kayak soalnya tadi Apa soal Soalnya tadi kita disuruh Tunjukkan bentuk fungsinya Nah kan kita disuruh mencari Membuat persamaannya ya Persamaan fungsinya Dan gambarkan grafiknya Oke berarti kita Saratnya harus diketahui ya Harus ada yaitu Titik X dan titik Y nya ya Nah kalau disini Karena kita belajar tentang Fungsi dalam ekonomi Dia menggunakan istilah Jumlah barang dan harga ya Oke Ini Key 1 nya sama dengan 10 ya Iya pak P1 nya 80 Key 2 nya 20 Dan P2 nya 60 Oke selanjutnya Dengan Kita lihat ya Rumus tadi itu Kita cuma ganti Y itu dengan P ya Jadi kalau grafiknya Seperti ini Kemarin disini X Dan disini Y Jadi disini kita ganti dengan P Disini kita ganti dengan I Oke Harga di atas ya Jumlah barang yang horizontal Kita tinggal ganti Berarti kalau Y P kurang P1 Y2 jadi P2 kurang P1 X jadi X jadi Q2 kurang Q1 Dalam kurung X kurang X1 Jadi Q dikurang Q1 Dapat ya Sampai disini Ini kali ya Karena sama ini Setelah itu kita tinggal Masukkan nilainya Yang kita diketahui P1 P1 itu ada 80 ya T P dikurang 80 Sama dengan P2 kurang P1 Berarti P2 nya 60 Kurang 80 80 Dibagi Q2 kurang Q1 Q2 nya 20 Dikurang 10 Dikali Q2 kurang Q1 Q1 nya 10 Dan setelah itu Apalagi Kita Selesaikan lah Ini ya Yang ini diselesaikan 60 Kurang 80 Minus 20 Minus 20 20 Kurang 10 Minus 20 Dibagi Minus 20 Bagi 10 Minus 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 Dapat sampai disitu Semua itu Yang kita selesaikan Untuk ini ya Setelah itu kita kalikan Lagi ke dalam Minus 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 Kurang 80 sama dengan min 2 Ki tambah 20. 20. Atau bisa kita ubah persamanya. Kita pindahkan ke kiri semua. Berarti kalau kita pindahkan kiri ke semua. Berarti P kurang 80. Min 2 Ki jadi. 2 Ki ya. Nah ini dia 2 Ki. Tambah P. Nah 20 pindah ke sini jadi min 20 ya. Min 80 kurang 20 jadinya. Min 100 sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini. Dapat ya semua persamanya ini ya. Oke kalau dapat persamanya seperti itu. Bisa kita buat juga bentuknya menjadi Ki sama dengan. Karena biasanya kalau dalam X bentuk persamanya jadinya Y. Sama dengan ya. Kalau di sini kan yang ditanya tentang fungsi permintaan. 2 X. Ya yang ditanya adalah fungsi permintaannya. Maka kita gunakan Ki. Ki. Jadi Ki sama dengan. Kita lihat bagaimana cara mengubahnya jadi Ki. Bisa kita ubah jadi. 2 Ki sama dengan. Ki. Sama dengan berapa 2 Ki. Kalau kita pindah ruas kan dia jadinya. 100 ya. 100. Min P. Kurang P. Kalau Ki saja jadinya. 100. Min P per 2. 100. Kurang P. Per 2 ya. Ini dia. Atau bisa kita bagi ya. 100 bagi 2. 50. Min P bagi 2. Kan ini ada 1 ya di sini ya. 1 bagi 2. 0,5. Ada pertanyaan sampai di sini. T. Oke paham ya. Oke kalau sudah paham kita lanjutkan. Tersamaan tadi biasanya ditulis dalam bentuk. Ki sama dengan. 100. Kurangi P per 2. Atau Ki sama dengan. 50 dikurangi 0,5 P. Ditulis demikian. Karena T merupakan variabel tak bebas. Dan P adalah variabel bebasnya. Jadi grafik dari fungsi permintaannya sebagai berikut. Oke ada pertanyaan. Paham menggambarkan grafiknya? Belum Pak. Kalau Pak. Coba Husnul Khotimah. Berarti variabelnya dimasukin ke fungsi Pak. Yang sudah berdua 5. Oke coba kita lihat ya. Silahkan Khotimah mau jawab dulu. Silahkan Pak Dunia yang coba. Oke. Jadi kita lihat ya. Untuk menentukan titik potongnya. Ini kan ini namanya titik 0 ya. Dimana Ki nya sama dengan 0. Ini P nya sama dengan 0 ya. Oke. Untuk itu kita ganti. Untuk P. Ki nya sama dengan 0. Kalau Ki nya sama dengan 0. Maka nilainya berapa? Berapa nilai P nya? 50 kurang. 0,5 P. Nanti kita pindah ruaskan ya. 0,5 P. Sama dengan 50 ya. Iya. Kalau P nya saja berarti sama dengan 50 bagi? Setengah. Bagi 0,5 ya. Atau setengah. Berapa hasilnya itu? 25. Mau. Yakin? Hasilnya adalah? 100. 100 ya. Ini salah berarti. Disini seharusnya adalah? 100. 100. Oke. Untuk titik. Untuk titik. P nya 0 lagi. Kalau P nya 0. Berapa nilai Ki nya? 50 kurang 0,5. Kalau P nya 0 ya. Berarti kali 0. Kalau dikali 0 berapa hasilnya? 0. 0 ya. Berarti Ki nya sama dengan? 50. Oke. Ki nya sama dengan 50. Berarti disini 50. Benar ya. Oke. Paham untuk menentukannya? Setelah itu kita gambar grafiknya ya. Terus kenapa berhenti disini grafiknya? Tidak diteruskan kesini. Atau kesini. Karena dalam ekonomi tidak menghitung yang negatif. Ya benar ya. Siapa itu yang menjawab? Didi, Pak. Oke. Jadi kalau dalam ekonomi itu. Ada nggak misalnya jumlah barang negatif 3? Seperti apa ya? Jumlah barang minus 3 ya. Kan tidak ada ya. Jumlah barang itu paling dikit 0 ya. 0, 1, 2, 3. Karena dia menggunakan bilangan asli. Begitu juga dengan harga. Kalau misalnya jumlah beli jam tangan tadi. Harganya minus 20 ya. Sudahlah kita jual jam. Kita kasih pula orang uang ya. 20. Bangkrut kita kalau gitu ya. Makanya yang paling rendah itu 0 dan seterusnya dia. Oke. Paham untuk menentukan grafik? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke. Oke kalau tidak kita lanjutkan ya. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Menurut hukum penawaran, pada umumnya bila harga suatu barang naik, maka seteris peribus, faktor-faktor lain dianggap tetap. Jumlah yang ditawarkan akan naik. Suram kurva penawaran umumnya positif. Dalam kasus-kasus tertentu, mungkin dapat menjadi bahwa suram kurva penawaran 0 atau tak terhindar. Oke. Tadi kita sudah belajar fungsi permintaan ya. Sekarang kita belajar tentang fungsi penawaran. Penawaran. Ini tujuannya untuk menentukan hubungan ya, antara harga dengan jumlah barang ya. Atau Ki dengan P. Oke kita lihat ya. Untuk presentasi selanjutnya, saya kasihkan ke teman saya biar dapat nilai juga. Kepada Kak Rizar Octavia. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini kita ada contoh. Sebentar. Maut Mbak Husnul tadi yang sampai mana ya? Bisa penawaran. Oke. Terima kasih. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan suatu produsen. Menurut hukum penawaran, pada umumnya bila harga suatu barang naik, maka cetris paribus atau faktor-faktor lain akan dianggap tetap. Jumlah yang ditawarkan pun akan naik. Curam kurva penawaran pada umumnya bernilai positif. Dalam kasus-kasus tertentu, mungkin juga dapat terjadi bahwa curam kurva dapat bernilai 0 atau bahkan tak terhingga. Oke, kita lanjutkan ya. Oke Pak. Seperti halnya pada kurva permintaan, sumbu Y digunakan untuk harga barang per unit dan sumbu X untuk jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran adalah Ki sama dengan A plus BP. Jadi, kita di sini harus ingat fungsi penawarannya ya teman-teman. Bentuknya itu Ki sama dengan A plus BP. Ini ya fungsi penawaran Ki sama dengan ya A tambah BP. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita ada contoh. Jika harga kamera jenis tertentu seharga Rp65.000, maka akan ada 125 kamera yang tersedia di pasar. Dan jika harganya Rp75.000, maka akan tersedia sebanyak 145 kamera. Tunjukkan persamaan penawarannya. Nah, rumus yang dapat kita gunakan dalam persamaan adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dalam kurung X dikurang X1. Kemudian, simbol untuk Y bisa kita ganti dengan huruf P dan simbol X kita ganti dengan huruf Ki. Di sini kita ketahui, P1-nya itu adalah 65, P1-nya adalah 125, dan P2-nya adalah 75, sedangkan Ki2 adalah 145. Teman-teman, di sini sudah jelas. Ada pertanyaan? Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita melihat bahwa di sini ada katanya harga kamera, berarti ini adalah P ya. P1. Terus ada jumlahnya 125 kamera, berarti ini Ki1. Terus apa lagi yang diketahui? Kalau harganya 75 ribu, berarti ini adalah P2. Dan di sini ada 145 kamera, berarti ini adalah Ki2. Itu adalah Ki2. Dua. Oke, begitu ya. Terus ditanya adalah persamaan penawarannya atau fungsinya. Apa bentuknya tadi ingat, yaitu adalah Ki2 sama dengan A plus Bp. Plus Bp ya, ini tujuan kita terakhir ya. Oke, kita masih menggunakan rumus yang seperti tadi ya. Terus kita ganti menjadi, Y-nya menjadi P dan X-nya menjadi, nah, Ki. Sudah, setelah itu kita masukkan. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita masukkan ke dalam rumusnya. P dikurang 65 sama dengan 75 dikurang 65 per 145 dikurang 125 dalam kurung Ki dikurang 125. P dikurang 65 sama dengan 75 dikurang 65, hasilnya adalah 10. 145 dikurang 125, hasilnya 20. Jadi, di sini kita tulis 10 per 20 dalam kurung Ki dikurang 125. Lalu kita selesaikan. P dikurang 65 sama dengan 1 per 2 Ki dikurang 62, 1 per 2. nilai P-nya adalah 1 per 2 Ki plus 2 1 per 2. Jadi, persamaan penawarannya bisa kita tulis P sama dengan 1 per 2 Ki ditambah 2 1 per 2 atau lebih sederhananya Ki sama dengan 2P dikurang 5. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Iya, silahkan. Itu yang dari Ki dikurang 125 menjadi, disederhanakan menjadi 62, 1 per 2 itu bagaimana memperolehnya, Pak? Ini siapa yang bertanya ini? Dari Wahyu Kurbaningrum, Pak. Oke. Silahkan di jawab. Ada lagi yang mau bertanya? 10 per 2 itu kok jadi 1 per 2, Pak? 10 per 2, Pak. 10 per 2, Pak. Ini siapa yang bertanya? Saya, Pak Hariyati. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Oke, tidak ya. Silahkan di jawab. Bapak bisa bantu? Jelasin nggak? Soalnya saya bisa mau kerja. Oke. Bisa bantu nggak ya? Seperti Pak Tarno saya ya. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita lihat ya di sini. Bantu ya, dibantu. Ini sampai sini bisa ya. Tinggal masukkan nilai P1, P2 kurang P1, Q2 kurang Q1, kali Q kurang Q1. Nah, masukkan nilai yang kita ketahui tadi di soal. Setelah itu kita lihat. 75 kurang 65 yaitu? 10 ya. 145 kurang 125? 20. Ini tetap ya. Selebihnya tetap. Kita salin masih tetap. Setelah itu, 10 bagi 20. 1 per 2. Kita tinggal hasilnya itu 1 per 2 ya. Terus setelah itu, kita kalikan ke dalam. Setengah kali Q. 1 per 2 Q. Setengah kali 125? 62 kurang 5. 62 setengah ya. Benar ya. 62,5 atau 62 setengah. Setengah kali 125. Ada pertanyaan sampai di sini tadi? Paham yang bertanya? Iya Pak, makasih Pak. Oke, setelah itu kita pindah. Setelah itu, ini ya kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Maka 65 jadi? Plus 65. Plus 65. Ini pindah ruas ya. Oke, setelah itu P sama dengan setengah Q. Kurang 62 setengah tambah 65. Jadi, tinggal 2,5 ya. Atau 2,5. Ini 2,5 ya. Maka sisanya itu, ini hasil persamaan yang kita peroleh. Tapi karena bentuk umum dari... Tadi kita masih ingat bahwa adalah bentuk umumnya. Harus berbentuk... A tambah BP. Maka kita harus bikin dia menjadi... Harus bikin dia menjadi Q sama dengan ya. Jadi, untuk menjadi Q sama dengan, kita pindahkanlah Q ke depan. Jadi... Min Q. Kita pindahkan jadi min setengah Q. Min setengah Q. Sama dengan... P pindah jadi min P ya. Min P. Tambah 2,5 ya. Oke. Kita harus membentuk menjadi Q sama dengan ya. Oke, kalau Q sama dengan berarti disininya kalau dia berubah jadi Q bagaimana caranya? Maka kita kali jadi... Kali min 2 ya. Kita kali min 2. Karena min setengah kali min 2 hasilnya 1 ya. Maka semuanya kita kali dengan min 2. Min P kali min 2 jadinya? Min 2 P. 2 P ya. Karena dia negatif paling negatif. Plus 2,5 kali min 2. Jadi negatif ya. 2,5 kali 2. Jadi hasilnya itu 5 ya. Oke, ada apa-apa ya sampai sini? Dapat hasilnya sama. Suara ini pun tak kecil, Pak. Apa? Ini berisik suara apa, Pak? Suara Bapak jadi nggak begitu jelas. Oke, diulang lagi sekali lagi ya. Tadi kita harus memindahkan... Suara Q. Eh, suara Q. Kita harus memindahkan Q ke sebelah kiri ya. Jadi dapat hasilnya min setengah Q sama dengan min P tambah 2,5. Setelah itu kita harus membentuk dia menjadi Q sama dengan. Maka di sini, biar dia menjadi Q, maka di sini kita kali semuanya menjadi... Dikali dengan min 2 ya. Min setengah kali min 2 hasilnya Q. Min 2 dikali min 2. Eh, sorry. Min P dikali min 2 hasilnya. 2P. 2P. 2,5 dikali min 2 jadi 5. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Maaf, Pak itu sebelumnya seharusnya aku masukin ada grafiknya. Cuman lupa gak dimasukin dalam slide, gak apa-apa, Pak. Tidak apa. Di modul. Kenapa dimasukkan grafiknya? Enggak soalnya kan di modul itu ada contoh grafiknya. Itu contoh grafik yang sebelumnya ya. Di soal ini kita cuma ditanya adalah... Tunjukkan persamaan penawarannya. Jadi fungsinya saja. Tidak disuruh gambarkan grafiknya. Oke. Oke, selanjutnya. Di permintaan dan fungsi penawaran bersama-sama membentuk keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Keseimbangan ditunjukkan oleh koordinat titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Secara aljabar, jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan diperoleh dengan mengerjakan persamaan penawaran dan persamaan permintaan secara serentak. Oke, jadi ingat ya. Kapan dikatakan pasar itu seimbang? Kalau yang diminta sama dengan yang ditawarkan ya. Ditawarkan. Atau sebaliknya yang kita tawarkan, permintaan banyak tapi yang kita tawarkan sedikit juga namanya tidak seimbang. Yang seimbang itu permintaan konsumen dengan yang ditawarkan itu harus sama ya. Itu namanya seimbang. Kalau dalam grafik dia nanti ada sebagai titik potong ya. Misalnya seperti ini. Nah inilah titik koordinat inilah yang disebut dengan keseimbangannya. Lalu disini kita ada contoh dapatkan titik keseimbangan dari fungsi permintaan PD sama dengan 10 dikurang 2 Ki D dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 3 per 2 Ki S ditambah 1. Dimana kita ketahui PD adalah harga yang diminta, Ki D adalah jumlah yang diminta, PS adalah harga yang ditawarkan, dan PS adalah jumlah yang ditawarkan. Keseimbangan pasar itu akan terjadi apabila memenuhi syarat Ki D sama dengan Ki S dan PD sama dengan PS. Oke, ini ya. Jadi, kapan seimbang itu tadi kalau yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Jadi, jumlah barang yang ditawarkan harus sama dengan jumlah yang, jumlah barang yang diminta harus sama dengan yang ditawarkan. Atau bisa juga harga yang, harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Harus ya, ini syaratnya yang dua ini. Jadi, kalau Ki itu adalah tadi jumlah barang, P adalah harga, sekarang kita tambah dikit kode di belakangnya. D itu untuk yang diminta, S untuk yang ditawarkan. Berarti barang yang diminta, barang yang ditawarkan harus sama. Harga yang diminta dengan harga yang ditawarkan harus sama. Contohnya di sini kita lihat ya, ada dua persamaan. Terus kita disuruh menentukan titik ke seimbangannya. Bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat ya. Oleh karena syarat tersebut di atas harus dipenuhi, maka sekarang kita dapat mengabaikan subscribe yang ada pada variable Ki dan P. Sehingga kedua persamaan dapat ditulis menjadi P sama dengan 10 dikurang 2 Ki, P sama dengan 3 per 2 Ki ditambah 1. Kita dapatkan dengan cara mensubstitusikannya, 10 dikurang 2 Ki sama dengan 3 per 2 Ki ditambah 1. Lanjut. Min 3 per 2 Ki dikurang 2 Ki sama dengan 1 dikurang 10. Min 7 per 2 Ki sama dengan min 9. Nilai Ki yang kita dapatkan adalah 2 4 per 7. Lalu P sama dengan 10 dikurang 2 Ki. P sama dengan 10 dikurang 2. Dalam kurung nilai Ki-nya tadi kita dapatkan 2 4 per 7. P sama dengan 10 dikurang 5 1 per 7. Hasil nilai P-nya adalah 4 6 per 7. Jadi, keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga 4 6 per 7 dengan jumlah 2 4 per 7. Oke, ada pertanyaan jelas. Itu yang negatif 3 per 2 Ki, Pak. Negatif. Kurangi 2 Ki. Ini? Min 2 Ki dengan min 3 per 2 Ki dan min 2 Ki. Bagaimana menjadi min 7 per 2 Ki itu, Pak? Nah, ini siapa yang bertanya ini? Saya Tri Wahyu, Bu Bani Grum, Pak. Dan siapa tadi? Mas tadi juga. Nah, napa? Oke. Ada pertanyaan lagi. Oke, kita lihat ya. Di sini, ingat tadi ya. Saratnya adalah yang diminta harus sama yang ditawarkan. Kalau tadi ada persamaan P sama dengan ini dengan yang satu lagi ini, berarti kita hanya membuat yang di atas ini sama dengan yang di bawah. Karena kita bicara yang seimbang. Berarti tinggal kita masukkan. 10 kurang 2 Ki sama dengan 3 per 2 Ki tambah 1. Setelah itu kita pindah ruaskan ya. Yang serupa dengan yang serupa. Min 2 Ki tetap. 3 per 2 Ki pindah jadi min 3 per 2 Ki. Min 3 per 2 Ki, min 2 Ki. Di sini ya, sama dengan 1 tetap, 10 pindah jadi min 10. 1 kurang 10 jadi min 9. Min 3 per 2 Ki kurang 2 Ki. Kenapa jadi min 7 per 2 Ki? Berarti di pelajaran SD ya, kita lihat lagi ya. Oke, min kurang 2. Bagaimana caranya? 4 per 2. Ya, benar ya. Siapa itu yang bicara itu? Titil. Oke. Kita lihat ya. Di sini, min 2 ini menjadi 4 per 2. Kita samakan penyebutnya ya. 2 bagi 1 kali 2. Jadi 4 per 2. 2 itu sama dengan 4 per 2 ya. Min 3 kurang 4. Min 7 ya. Min 7 per 2. Maka di sini ya. Maka di sini ya. Min 7 per 2 Ki sama dengan min 9. Kita butuh Ki sama dengan ya. Ki sama dengan. Maka min 9 dikali. Ya, Ki sama dengan. Min 9 dikali. Di balik ya. Di balik ya. Min 2 per 7. Itu ya. Kita kalikan min 2 kali. Min 9 kali min 2. 18. Min 18 ya. 18. Per 7. Per 7. 18 per 7 itu sama dengan. 18 bagi 7 sama dengan 2 ya. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 4 per 7. 4 ya. Berarti 4 per 7. Karena 18 bagi 7 itu. 2 ya. Jadi 14 ya. 7 kali 2 itu 14. Jadi sisanya 4. Maka 4 per 7. 2, 4 per 7. Ada pertanyaan sampai di sini. Dapat nilai Ki. Dapat nilai Ki-nya. Kita sudah dapat nilai Ki-nya. Mana nilai Ki-nya itu? 2, 4 per 7. Ki itu jumlah ya. Jumlah barang. Sekarang harganya bagaimana? Untuk mencari nilai harganya kita tinggal masukkan nilai Ki ini. Terserah. Mau ke yang bawah boleh. Mau yang di atas boleh. Oke. Kita masukkan ke yang atas. 10 kurang 2 Ki. Ki-nya kita ganti jadi 2, 4 per 7 ya. Yang kita peroleh tadi. 2 kali 2. 4 per 7 berapa? Tadi ada. Ini dia 4, 18 per 7 ya. Oke. Dikali 2. Berarti sama dengan 36 per 7 ya. 36 per 7 itu berapa? Oke. 7 kali berapa yang mendekati 36? Yaitu kali 5 ya. 35 ya. Sisanya yaitu 1 ya. 1 per penyebutnya tetap. 7 berarti 5, 1 per 7. Sekarang 10 kurang 5, 1 per 7. Kalau masih belum bisa kita gunakan yang ini lagi ya. 36 per 7. 10 itu berarti kalau kita samakan jadi 7 berapa dia? 70. 70 per 7 ya. 70 per 7 dikurang. 36 per 7 berapa? 36 per 7. 36. 36 per 7. Sisanya berapa? Yaitu ada. 34. 34 per 7. 34 per 7. Oke. 34 per 7 berapa mendekatinya? Yaitu adalah. 4. 4 ya. 4 kali 7 berapa? 28 ya. 34 kurang 28. Sisanya ada. 6 per 7. Yaitu 6 per 7. Maka dapat di sini 4. 6 per 7. Harganya 4. 6 per 7. Dan jumlah barangnya itu 2. 4 per 7. Oke. Ada pertanyaan? Kita bisa bikin seperti ini ya. Harga. Siapa? Didi. Apa, Didi? Untuk titik keseimbangan atau titik potong ini bila kita substitusikan ke fungsinya salah satu itu tidak sama dengan nol berarti gimana Pak? Tidak sama dengan nol maksudnya? Kita peroleh nilai key-nya. Ya, key sama P kita sudah dapat. Tapi kita substitusi ulang ke fungsi yang di 2 di atas itu salah satunya tidak nol. Kalau ini kita masukkan apakah nilainya nol? Maksudnya kan kalau untuk mengecek kan biasanya kalau yang di awal hari yang di cek dua-duanya sama dengan nol itu berarti benar. Kalau salah satunya tidak nol gimana Pak? Dia harus sama ya. Jadi titik potong ini keduanya kita masukkan harganya harus sama. Kalau tidak sama dia tidak seimbang namanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya. Kalau tidak kita harus kita lanjutkan ya. Iya. Di sini ada gambar grafiknya yang kita ketahui titik P tadi itu bernilai 4, 6, 7. Dan kita dapatkan titik key 2, 4, 7. Ini dia ya. P dan key-nya. Terus? Nilai PS yang kita ketahui 3 per 2, key S ditambah 1, dan key D-nya adalah 10 dikurang 2 key D. Ini soal yang tadi ya. Ini soal yang dikasih. Persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 2. Bagaimana cara menentukannya? Yang jelas titik potongnya harus berada di sini ya. Karena kita tadi cari keseimbangannya. Dapatnya itu P-nya 2, 4, 7. P-nya 4, 6, 7. Dan key-nya 2, 4, 7. Di sini dia. 7. Terus kita harus menggambarkan grafik bagaimana cara menentukannya. Kita harus ganti dengan titik 0 ya. Misalnya P-nya 0 berapa? Key-nya 0. Key-nya 0 berapa? P-nya 10 ya. Kalau P-nya 0, key-nya berapa? Key-nya 5 ya. Kalau P-nya 0, Maka key-nya yaitu 10 kurang 2 key ya. Maka 2 key sama dengan 10. Key-nya sama dengan 10 per 2 ya. Yaitu 5. Maka di sini dapat key-nya 5. Maka kita kalau gambarkan grafiknya, dapat yang ini ya. Sama juga dengan untuk yang PS. Kalau key-nya 0, Kalau key-nya 0 ya. Maka S-nya, P-nya itu 3 kali 0. 3 per 2 kali 0. Tambah 1. Maka P-nya itu 1 ya. Maka dapat P-nya 1 di sini. P itu 1 lebih kecil dari 4 ya. Untuk yang... Kalau P-nya 0 berapa key-nya? P-nya 0, berarti 0 sama dengan 3 per 2. Ki tambah 1. Berarti min 3 per 2 key sama dengan 1. Ki sama dengan 1 kali min 2 per 3. Dibalikkan dia ya. Jadi hasilnya adalah min 2 per 3. Seharusnya kan di sini titiknya ya. Min ya. Tapi karena jumlah barang itu tidak ada min, maka garisnya di... Teruskan ke atas saja dia. Tidak ada dia ya. Oke, paham? Ingat ya. Jadi harga barang dan jumlah barang itu tidak ada negatif ya. Maka dia dari sini. Nilai P-nya aja ada. Maka titik potongnya berada di... Titik yang kita cari tadi. Titik keseimbangannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita masuk ke pajak dan subsidi ya. Pajak. Lanjut dengan saya, Pak Putri Yuristika. Oke, silakan Putri. Di sini saya akan menyampaikan tentang pajak dan subsidi. Apa yang akan terjadi apabila pemerintah mengenakan pajak atau subsidi? Seteris paribus atau faktor-faktor yang dianggap tetap dalam fungsi penawaran. Bila faktor-faktor yang dianggap tetap itu berubah, maka fungsi penawaran akan berpindah tempat atau bergeser. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut. Sebesar tarif pajak per unit atau disebut dengan T, sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang akhirnya kekeimbangan pasar berubah pula. Oke, kita lihat ya. Jadi ada pemerintah itu mengenakan pajak dan memberikan subsidi ya. Jadi kalau misalnya kita diberikan pajak, misalnya kita berdagang ya, berdagang jam tangan tadi misalnya. Ternyata pemerintah mengenakan pajak, maka jam tangan kita akan harganya menjadi... menjadi naik. Jadi harga kita menaik kalau ada pajak. Kalau misalnya pemerintah memberikan subsidi, misalnya kita jual bensin misalnya, buka Pertamina. Nah, terus pemerintah menghasilkan subsidi, berarti pemerintah membayar kita ya dengan sekian persen. Maka jumlah harga barang yang kita jual, harganya menjadi... rendah. Berkurang ya, atau semakin rendah ya. Itu tentang pajak dan subsidi. Subsidi. Subsidi merupakan kebalikan pajak dan menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih murah, karena biaya produksi menjadi lebih ringan. Akibatnya, setelah dilakukan subsidi, harga keseimbangannya menjadi lebih rendah daripada sebelumnya, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Ini sudah ya. Kita lanjut. Pengaruh pajak dan subsidi. Hubungan pajak dan subsidi terhadap harga barang. Harga jual barang, jika ada subsidi, menjadi rendah atau turun. Jika ada pajak, harga barang menjadi tinggi atau naik. Ada pertanyaan? Benar seperti ini. Ini pajak untuk warna hijau. Seharusnya pajak di sini ya. Pajak itu dia naik ya, kalau harganya. Dan ini adalah? Subsidi yang ini ya. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya, contoh soal. Keseimbangan akan tercapai apabila PD sama dengan PS, GD sama dengan GS. Di mana PD harga yang diminta, GD jumlah yang diminta, PS harga yang ditawarkan, GS jumlah yang ditawarkan. Sebagai contoh satu, diketahui GD sama dengan 15, dikurangi PD dan QS sama dengan 2PS dikurangi 6. Banyak pajak yang dikenakan pemerintah sebesar 3 rupiah per unit. Ditanya, berapa harga dan keseimbangan sebelum dan sesudah ada pajak? Penyelesaian, GD sama dengan QS. Kita masukkan, 15 dikurangi P sama dengan 2P, men-6 sama dengan men-3P sama dengan men-21. Men-3P ini dari men-1, ini P, men-1P, terus yang di ruas kanan ini pindah ke ruas kiri, jadinya men-2P. Jadinya men-3P sama dengan men-21, P sama dengan 7. Terus kita mencari Q. Q sama dengan 15 men-P. Q sama dengan 15 men-7, Q sama dengan 8. Ini masih konsep yang tadi ya, keseimbangan itu kalau harganya, harga permintaan harus sama dengan harga yang ditawarkan atau jumlah yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Ini contoh soal, ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Terus ada pajak ya, yang diberikan pemerintah. Kalau diberikan pemerintah pajak 3 per unit, berarti harganya nanti harus mestinya ber... bertambah. Harganya bertambah ya. Oke, kita lihat. Kita samakan ini, 15 kurang PD sama dengan 2PS dikurang 6 ya. Ini 15P, 15 kurang P, sama dengan 2P kurang 6. Ini gampang lah ya, menyelesaikannya. 2P pindah ke depan jadi, min 2P. Min P kurang 2P jadi, min 3P. Min 6 di 15, pindah ke belakang jadi, min 6 kurang min 15, jadi min 21. P sama dengan min 21 bagi, min 3 yaitu 7. Kita boleh masukkan ke terserah yang mana aja, yang antara dua ini. Ki sama dengan 15 kurang P. P-nya itu 7 ya, berarti 15 kurang 7, 8. Berarti 4, Ki-nya 8. Oke, setelah kita dapatkan harga P-nya 7, Ki-nya 8, harganya 7, jumlah barangnya 8. Berarti kan titik potongnya seharusnya di sini ya, keseimbangannya. Tapi karena ada pajak, kita lihat, apa yang terjadi. Jadi, harga keseimbangan P sama dengan 7, dan jumlah keseimbangan Ki sama dengan 8. Setelah ada pajak, fungsi permintaan tidak berubah, yaitu Ki D sama dengan 15 men PD. Fungsi penawaran yang baru. Ki S sama dengan, maaf ini salah Pak, seharusnya 15 ini enggak ditulis Pak. Yang benar, 2, dalam kurung P-1, dikurangi pajak, sebesar 3 rupiah, terus dikurangi 6. Atau Ki S sama dengan, kita masukkan ke dalam, 2 kali P-1, 2 P-1, 2 kali main 3, main 6, terus yang ini dikurangi lagi 6. Ki S sama dengan 2 P-1, main 12. Keseimbangan yang baru terjadi, bila PD sama dengan PS, dan Ki D sama dengan Ki S, Ki D kita masukkan, sama dengan 15 main P, sama dengan 2 P, main 12. Main 3 P sama dengan main 27, P sama dengan 9. Kita mau cari Ki. Ki sama dengan 15 main P, Ki sama dengan 15, P-nya berubah jadi 9, Ki sama dengan 6. Jadi, keseimbangan yang baru terjadi pada, P sama dengan 9, dan Ki sama dengan 6. Oke, kita lihat ya. Kita masukkan ke persamaan, pertama tadi. Yaitu, apa persamaannya? Min 6, ditambah 2 P ya. Atau 2 P, dikurang 6. Itu persamaan tadi. Karena harganya ada pajak, maka dikurang 3 disini ya. Kalau dia ada subsidi, berarti disininya ditambah 3. Subsidi. Ditambah 3 ya disini. Kalau dia ada pajak, dikurang 3. Jadi, 2 kali PS, 1. 2 kali min 3, jadi min 6. Dikurang 6. Min 6, min 6, min 12. Setelah itu, untuk yang selanjutnya, dengan, Ki S nya. Jadi, untuk yang baru ya, kita kasih PD dan PS, Ki D dan Ki S. Kita lihat persamaan yang tadi. Ki sama dengan 15 kurang P, sama dengan 2 P dikurang 12. Persamaan yang tadi ya. Yang sebelumnya. 15 kurang P. Sama dengan, 2 P yang baru ya, kurang 12. Kita lihat, 15, min P, 2 P pindah jadi min 2 P, min P kurang 2 P, jadi min 3 P. 15, pindah ke belakang, min 15. Min 12 kurang, min 15, jadi min 27. P sama dengan, min 27 bagi min 3. 27 bagi 3 yaitu, 9. Kita substitusikan, nilai 9 ke persamaan, Ki sama dengan 15 kurang P. 15 kurang P. Maka, 15 dikurang 9, sama dengan, 6 ya. Maka, kuantitasnya berkurang ya, kuantitasnya berkurang ya, kuantitasnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau berbeda dengan nanti subsidi ya, kalau subsidi maka, jumlah harganya berkurang, tetapi jumlah kuantitasnya menjadi bertambah ya. Contoh soal, fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan, Ki D sama dengan 10 dikurangi PD, dan Ki S sama dengan MED 6 plus 2 PS. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 2 rupiah per unit. Pertanyaannya, 1, hitung harga dan jumlah keseimbangan sebelum ada subsidi. 2, hitung harga dan jumlah keseimbangan setelah ada subsidi. 3, berapakah pengeluaran pemerintah untuk subsidi. 4, gambarlah grafiknya. Oke, ini kita cari ya, ini ada 2 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2 ya, kasih subsidi 2. Jadi kita cari yang pertama ya, kita samakan dulu, setelah itu kita lihat pengaruh dari subsidi. Kita selesaikan nomor 1, persamaan permintaan dan penawaran sebelum ada subsidi. Ki D sama dengan 10 dikurangi PD, Ki S sama dengan MED 6 plus 2 PS. Keseimbangan tercapai bila PD sama dengan PS dan Ki D sama dengan Ki S. Kita masukkan, Ki sama dengan 10 MED B, dikurangi dengan MED 6 plus 2 P, MED 3 P sama dengan MED 16, P sama dengan 5 1 per 3. Kita mencari Ki, Ki sama dengan 10 dikurangi P, Ki sama dengan 10 dikurangi 5 1 per 3, Ki sama dengan 4 2 per 3. Jadi, harga keseimbangan P1 sama dengan 5 1 per 3, dan jumlah keseimbangan Ki 1 sama dengan 4 2 per 3. Oke, paham ya? Ini kita sama persis dengan yang tadi ya. Kita samakan, kita peroleh nilai P-nya, kita substitusikan nilai P-nya, kita peroleh nilai Ki. Ini untuk yang pertama ya. Oke, setelah itu kita lihat pengaruh subsidi. Kita ganti nilai, kita silahkan lanjutkan. nomor 2, setelah ada subsidi sebesar S sama dengan 2, persamaan permintaan Ki D sama dengan 10 dikurangi PD, persamaan penawaran, Ki S sama dengan MED 6 plus 2, kita masukkan P-1 plus S. Ki S sama dengan MED 6 plus, kita kalikan 2 kali P-1, sama dengan 2 P-1, 2 dikali S, tadi kan S-nya diketahui 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Ki S sama dengan MED 2 plus 2 P-1. MED 2 ini dari MED 6 plus 4, sama dengan MED 2. Keseimbangan baru tercapai bila PD sama dengan P-1, dan Ki D sama dengan Ki S. Ki sama dengan 10 MED P, sama dengan MED 2 plus 2 P. MED 3 P sama dengan MED 12. Yang 10 ini pindah ke ruas kanan, jadinya MED 10. Terus yang 2 P pindah ke ruas kiri, jadinya MED 2 P. MED 2 P plus, ini ada 1 P, MED 1 P, MED 2 P sama dengan MED 3 P. Terus MED 12. P sama dengan MED 12, dibagi MED 3 sama dengan 4. Kita mencari Ki. Ki sama dengan 10 MED P. Ki sama dengan 10 MED 4, Ki sama dengan 6. Jadi, setelah ada subsidi, harga keseimbangan P2 sama dengan 4, dan jumlah keseimbangan Ki 2 sama dengan 6. Oke, kita lihat ya. Setelah tadi kita peroleh nilai, kita samakan Ki 1 dengan Ki 2-nya, kita peroleh, setelah itu kita lihat pengaruh terhadap subsidi tadi, yaitu ditambah 4 ya. Eh, salah. Ditambah 2 ya. Karena 2 di sini ya. Di sini 2 ya. Oke. Setelah itu kita kalikan 2 kali PES, 1, 2 dikali, 2 jadinya 4. Oke, dapat hasilnya, min 4 dengan min 6, min 2 ya. Dapat hasil seperti ini. Setelah itu kita lihat, kita samakan lagi, seperti yang pajak tadi juga. yaitu kita samakan harga P1 dengan P2. Ki D dengan Ki S, permintaan dan penawaran. Kita lihat ya, yang tadi itu persamaannya 10 kurang P yang pertama. Kita melihat di sini, min 2, 2P1, min 2 tambah 2P. Kita selesaikan, kita peroleh P-nya sama dengan 4 ya. Kita substitusikan nilai 4 ke dalam persamaan sini. 10 kurang 4, dapat hasilnya 6. Maka kita peroleh bahwa setelah ada subsidi, harga barangnya menjadi 4, dan subsidinya jadi 6. Jumlahnya menjadi 6. Lihat ya, tadi sebelum ada subsidi, berapa jumlah permintaan dan penawaran, jumlah harga dan barangnya? 5, 1 per 3. Lihat ya, yaitu adalah 5, 1 per 3 dengan 4, 2 per 3 ya. Sekarang menjadi 4 ya, berkurang dia harga. Jumlahnya menjadi 6 bertambahnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya ya, Pak. Silahkan. Itu berarti yang dirubah cuma fungsi penawaran saja, Pak. Jadi dari subsidi sama pajak itu fungsi permintaannya tetap? Iya, Mas. Iya. Oh, iya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Nomor 3, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. P1 dikurangi P2, di mana P1 ini tadi kita ketemukan harga keseimbangan 1, dikurangi harga keseimbangan 2, sama dengan 5, 1 per 3, dikurangi 4, sama dengan 1, 1 per 3. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, sama dengan S, S tadi subsidi, dikurangi P1, ini harga keseimbangan 1, dikurangi P2, harga keseimbangan 2, sama dengan kita masukkan, subsidinya tadi 2, dikurangi 1, 1 per 3, sama dengan 2 per 3. Terus nomor 4, pengeluaran pemerintah untuk subsidi, QS dikali S, di mana QS ini tadi jumlah yang ditawarkan dikalikan subsidi, sama dengan 6 dikali 2, sama dengan 12. Ada pertanyaan? Kita lihat ya, tadi yang pertama itu, harga pertamanya itu, keseimbangnya itu 5, sepertiga ya, setelah ada subsidi, jadi 4 ya harganya. Jadi, dikurangkan ya, 5, sepertiga, dikurang 4, jadinya 1, sepertiga. Jadi, kalau yang dinikmati, yang dinikmati oleh produsen itu berapa? kita lihat ya, menggunakan S-nya tadi, S-nya itu adalah, 2 yang dikasih pemerintah ya, 2 dikurang, selisih yang pertama dengan yang kedua ya, yaitu ada, 1, sepertiga, berarti 2 kurang 1, sepertiga, itu ada 2, sepertiga, berarti inilah yang dinikmati oleh produsen. Setelah itu, yang dikeluarkan oleh pemerintah berapa? Yaitu, jumlah yang keseimbangan kedua, dikali subsidinya. Yaitu, 6 dikali 2, hasilnya 12. Berarti inilah yang dikeluarkan pemerintah. Dengan jumlah barangnya 6, dengan subsidinya 2, maka, 12 lah ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita lihat grafiknya. Gambar grafik. kita ketahui tadi yang sebelum adanya subsidi, P1, itu sama dengan 5, 1 per 3. Kemudian, di 1, atau sebelum subsidi, jumlah barangnya sebelum subsidi 4, 2 per 3. Terus yang kedua, setelah ada subsidi, harga keseimbangannya 4, terus jumlah keseimbangan key 2, 6. Oke, setelah itu kita gambarkan grafiknya. Menggambarkan grafik sama ya, kita masukkan nilai keynya 0, berarti P-nya yaitu 10. Kalau P-nya 0, keynya juga 10, maka di 10, 10 ya di sini ya. Sama untuk yang lain-lainnya juga sama. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan ya, kalau sudah paham. Cukup sekian. Saya lanjut ke Mbak Eka, Pak. Oke, silahkan Eka. Terima kasih. Halo, Pak. Bisa dengar suara saya, Pak. Bisa. Anda terhubung dengan Matematika Ekonomi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dengarkan nama saya Mbak. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Tokoh ahli ekonomi berpendapat bahwasannya pengeluaran seseorang untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatannya. Jadi TNS berpendapat bahwasannya semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin banyak jumlah pendapatan. konsumsi yang dikeluarkan. Sebaliknya, semakin sedikit pendapatan seseorang, maka semakin sedikit pula konsumsi yang dikeluarkan. Oke. Jadi itu ya. Seperti dulu ya, waktu di Indonesia sebelum ke Taiwan, ke Hongkong ya. Pengeluarannya sedikit ya. Pemasukannya sedikit, pengeluarannya sedikit. Sekarang, semenjak di Taiwan, semenjak di Hongkong ya. Semenjak di Jeddah, maka pemasukannya banyak, pengeluarannya juga banyak ya. Benar atau tidak? Dulu mungkin pakai handphonenya yang biasa aja, sekarang nggak mau lagi yang biasa. Bajunya dulu yang biasa aja, sekarang nggak mau lagi yang biasa ya. Jadi itu kata si Keynes ini ya. Iya, Pak. Oke, benar atau tidaknya, kalau dia teori berarti sampai sekarang masih terberlaku ya. Nanti kalau ada teori baru lagi, baru bisa dibantah. Itu dirasakan masing-masing benar atau tidak. Saya pun juga seperti itu ya. Dulu waktu di Indonesia beli laptop yang biasa aja, udah mahal rasanya. Semenjak di luar, nggak mau lagi laptop yang biasa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan. Konsumsi dilambangkan, fungsi konsumsi dilambangkan C sama dengan A ditambah B, Y. C itu kepanjangan dari consumption, C, kemudian Y itu adalah pendapatan, kepanjangan dari income. T sama dengan A ditambah B, atau C sama dengan F dalam kurung Y, di mana A lebih besar dari 0, dan B lebih besar dari 0. Untuk penjelasannya, C sendiri adalah konsumsi pengeluaran untuk konsumsi. Kemudian A itu adalah istilahnya, besarnya konsumsi pada saat pendapatan 0. dan B itu adalah MPT, kecenderungan mengkonsumsi maksimal, sedangkan Y itu adalah income, artinya pendapatan. Oke, ini ya. Berarti konsumsi itu dilambangnya C. Untuk fungsinya ini ya, sama dengan F, Y, atau bisa dilambangkan dengan A tambah B, Y. Tuh. Selanjutkan, fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan dengan pendapatan. Tabungan sendiri tambangnya S. Itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu safe dengan tabungan. Rumusnya, S sama dengan min A ditambah 1 min B kali Y. Y sama dengan D ditambah S. S sama dengan safe, tabungan A sama dengan konsumsi yang harus dipenuhi saat tabungan 0. 1 min B sama dengan MPS atau ketenderungan menabung marginal. Sedangkan Y itu adalah income, artinya pendapatan. C adalah consumption, artinya konsumsi. Oke, jadi kita lihat ya bahwa disini pendapatan itu sama dengan jumlah konsumsi kita ditambah tabungan kita ya. Atau kalau kita ubah bentuknya, tabungan itu sama dengan, ini ya, konsumsi yang harus dipenuhi ditambah dengan kecenderungan menabung kita ya, dikali dengan pendapatan kita. Oke, kita lihat contoh soal. Ini untuk keseimbangan. Silahkan keseimbangan. Keseimbangan tingkat konsumsi terjadi jika semua pendapatan habis dipakai untuk konsumsi. Dilambangkan pendapatan tadi Y, konsumsi adalah C. Jadi, keseimbangan tingkat konsumsi terjadi jika Y sama dengan C. Oke, kita lihat ya, keseimbangan itu terjadi antara konsumsi dengan tabungan itu jika Y sama dengan C ya. Pendapatan sama dengan konsumsi. Itu seimbang namanya ya. Jadi yang kita peroleh sama dengan yang kita keluarkan, yang kita konsumsi. Berarti itu namanya seimbang. Kalau misalnya yang kita peroleh lebih kurang dari konsumsinya kurang, maka tidak seimbang ya. Kita punya tabungan, berarti kan bisa menabung banyak ya. Kalau misalnya di sini pendapatannya dan di sini ternyata konsumsinya berlebih, apa yang terjadi juga tidak seimbang atau boros namanya ya. Tidak seimbang kehidupan kita. Banyak utang jadinya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Besar pasok daripada tiang. Iya. Jadi kalau yang seimbang itu ini ya. Tapi yang bagus itu seharusnya pendapatan kita itu harus ada tabungannya ya. Harus ada apa tabungan itu istilahnya di sini ada itu? S ya. Jadi harus banyak S kita ya. Iya. S itu seperti dolar ya. Iya, Pak. Jadi harus banyak S kita. Baik, dilanjutkan contoh. Kita ketahui bahwa fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 10 ditambah 0,75Y. Perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi persamaan di atas sama dengan C sama dengan A10 B nya 0,75Y. Kemudian pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya. Tentukan A fungsi tabungannya. Dan B, besarnya konsumsi saat tabungan sama dengan 0. Kemudian C, gambarlah grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Oke, apa pertanyaannya yang pertama fungsi tabungan. Fungsi tabungan itu tadi apa lambangnya? S. S sama dengan ya. Iya. Oke, kalau besarnya konsumsi saat tabungan sama dengan 0, maka itu sama dengan? Y sama dengan C, Pak. Eh, sama dengan 0. Iya, sama dengan? Kalau seimbang, ini ada kata-kata seimbang ya berarti ya? Iya, sama dengan C. C ya? Iya. Karena dia harus saat tabungan sama dengan 0. Kalau tabungan kita 0 berarti konsumsi kita sama dengan pendapatan kita ya? Iya. Oke, selanjutnya yang ketiga gambarkan grafiknya. Kalau grafik jelas ya. Dan fungsi tabungan. Kalau fungsi tabungan apa? Fungsi tabungan S, Pak. Yang ini yang A tadi ya. Dan gambarkan grafiknya. Oke, kita lihat. Baiklah untuk menjawab soal di atas. Yang pertama adalah tentang fungsi tabungan. Fungsi tabungan di lambangkan S, pendapatan Y, konsumsi adalah C. Jadi, tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Sama dengan S, sama dengan Y min C. Kemudian, Y-nya belum diketahui. Terus kita masukkan nilai konsumsi yang di atas. Sama dengan 10 ditambah 0,75Y. Dalam kurung kita keluarkan Y min 10 min 0,75Y. Jadi, S sama dengan 1Y dikurangi 0,75Y itu plus 0,25Y. Jadi, S sama dengan min 10 ditambah 0,25Y. Sebentar, situ dulu ya. Sebentar dulu ya. Oke, kita lihat ya. Untuk yang pertama, tadi S sama dengan Y kurang C ya. Pendapatan yang kurang konsumsi. Di soal kita ketahui bahwa konsumsinya tadi adalah ini ya. C sama dengan 10 tambah 0,75Y. Tinggal dimasukkan nilainya. Diganti C-nya jadi 10,75Y. Kita selesaikan dapat hasilnya itu ini ya. Untuk fungsi tabungan. Oke, lanjut. Lanjut untuk soal yang B adalah pada saat tabungan 0. Jadi, saat tabungan 0 itu S sama dengan 0. S sama dengan fungsi tabungan kita masukkan. S sama dengan min 10 ditambah 0,25Y. Kita jadi angka 0 sama dengan min 10 ditambah 0,25Y. 0,25Y berada di ruas kanan. Kita geser ke ruas kiri dari positif menjadi negatif. Menjadi min 0,25Y sama dengan min 10. Jadi, Y sama dengan min 10 dibagi min 0,25. Karena negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Berarti 10 dibagi 0,25Y sama dengan 40. Artinya, besarnya konsumsi tak berhubungan sama dengan 0. Y sama dengan C adalah 40. Oke, ada pertanyaan? Jadi, kalau untuk saat tabungan 0, maka S-nya sama dengan 0 ya. Tabungan itu S. Berarti setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan dan diperoleh Y-nya sama dengan 40. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Yakin tidak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kita lanjut. Ini agak rumit ya. Kita menggunakan grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Langkah pertama, kita membuat garis menggantar dan garis tegak lurus. Garis menggantar, kita kasih lambang Y, yaitu pendapatan. Dan garis tegak lurus, kita kasih lambang C, konsumsi. Dan S, artinya tabungan. Kemudian, selanjutnya, kita menentukan garis konsumsinya. Garis konsumsinya dari persamaan C sama dengan 10 ditambah 0,2 mili. Ini artinya, A-nya sama dengan 10. Nah, kemudian kita mencari angka 10 di garis tegak lurus tadi, di garis konsumsi tabungan. Dari angka 10, kita tarik garis ke atas menuju garis Y. Nah, ini yang dinamakan garis konsumsinya, yaitu 10 ditambah 0,75 mili. Nah, kemudian selanjutnya, kita membuat garis tabungan. Selanjutnya, kita membuat garis tabungan. Garis tabungan dari persamaan S sama dengan min 10 ditambah 0,25 Y. Ini apa artinya? Artinya, min A sama dengan min 10. Dari angka min 10, kita tarik garis sampai garis itu dipotongan dengan Y. Ini yang dinamakan fungsi tabungan. Terus, selanjutnya, kita menentukan garis impas. Garis impas terjadi di mana? Konsumsi sama dengan pendapatan. C sama dengan Y. Kita tarik garis putus-putus dari angka 0 sampai berpotongan dengan garis konsumsi. Dari angka 0 sampai berpotongan dengan garis konsumsi. Nah, ini yang dinamakan garis impas. Nah, sedangkan perpotongan dari garis konsumsi dengan garis impas, ini namanya titik impas, dilambangkan dengan huruf E. Di mana S sama dengan 0 dan besarnya konsumsi saat tabungan 0 tadi adalah 40, kita tarik dari angka 40 sampai berpotongan dari garis konsumsi dan garis impasnya. Oke, ini ya, sudah benar ya. Jadi, saya tambahkan sedikit. Jadi, ingat ya, saat tadi tabungannya 0, maka pendapatannya 40 ya. Yang kita cari tadi, saat dia 0, maka pendapatannya 40. Berarti, titiknya itu harus berpotongan di sini ya, sejajar dengan 40 ini. Bahwa titik grafik-grafik yang kita gambarkan tadi berpotongan dengan titik sejajar dengan 40 dia. Ini juga berpotongan di 40. Oke, jelas semua? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Sudah jelas? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Keterangan dari grafik di atas A adalah perpotongan angka konsumsi dengan sungguh vertikal C. Sedangkan C sama dengan Y, konsumsi sama dengan pendapatan, itu adalah garis impas. Sedangkan E, lambang E itu sendiri adalah titik impas. Perpotongan antara garis konsumsi dengan garis impas, di mana S atau tabungan sama dengan I0. Kemudian Y, E itu adalah besarnya pendapatan yang hanya untuk konsumsi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor dua. Pak Minto mengatakan bahwa pada saat menganggur, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp30.000. Sekarang setelah bekerja dengan penghasilan Rp100.000, bisa menabung Rp10.000 per depan. Kemudian perbanyakannya A, carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. B, sebesarnya konsumsi saat tabungan I0. C, berapakah tabungannya? Perbulan, bila penghasilan telah mencapai Rp120.000 per bulan. Dan yang terakhir, buatlah grafiknya. Oke, kita lihat ya bahwa di sini adalah penghasilan itu sama dengan apa tadi? P, penghasilan itu pendapatan ya, yaitu adalah Y. Yang Rp30.000 ini adalah mengeluarkan marginnya ya. Oke, setelah itu apa lagi? Yang ketahui menabung C, S ya. Menabung itu adalah S. Oke, kita cari fungsi konsumsinya. Fungsi konsumsi itu apa? C sama dengan. C sama dengan ya. Terus, kalau fungsi tabungan yaitu? S sama dengan ya. Oke, besarnya konsumsi saat tabungannya 0. Berarti ini titik keseimbangan yaitu Y sama dengan? Y sama dengan C. C. S nya sama dengan 0 ya. Berapakah tabungan S per bulan? Nah, ini ada pertanyaan ya. Perbulannya 100. Kalau tabungannya Rp120.000. Berapa tabungannya atau S nya? Kalau tadi yang di B, S nya kita ganti dengan 0. Maka yang C nya kita ganti dengan? S nya diganti dengan? Rp120.000. 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 Oke, kita lihat ya. Gambarkan grafiknya. Itu kita lihat. Cara yang ada secara menggunakan ya. Yang pertama menggunakan rumus konsumsi. Rumus konsumsi konsumsi adalah Y sama dengan A ditambah B. Dari sini kita akan menyimpulkan. Pak minta menganggur. Berarti penghasilannya atau income-nya atau Y nya sama dengan 0. Besarnya konsumsi saat Y sama dengan 0 itu adalah A sama dengan Rp30.000. Andaikan fungsi konsumsinya adalah C sama dengan A ditambah B. Kita sudah diketahui Rp30.000. Sedangkan fungsi konsumsinya C sama dengan A ditambah B. Kita masukkan. A Rp30.000 kita substitusikan menjadi fungsi konsumsi C sama dengan Rp30.000 ditambah B. Kemudian pada tingkat penghasilan. Income-nya Y nya sama dengan Rp100.000. Diperoleh tabungan SEF S sama dengan Rp10.000. Jadi untuk konsumsinya sama dengan Y dikurangi S. Mendapatkan hasil Rp100.000 dikurangi Rp10.000. Maka D sama dengan Rp90.000. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Dengan menyuktifikan Y sama dengan Rp30.000 dan C nya konsumsi tadi Rp90.000 ke dalam persamaan C sama dengan A ditambah B, Y. C nya kita ganti Rp90.000 sama dengan A kita isi Rp30.000 ditambah B, Y nya kita ganti Rp100.000. B artinya Rp90.000 dikurangi Rp30.000 sama dengan B kali Rp100.000. Rp90.000 dikurangi Rp30.000 hasilnya Rp60.000 dengan B kali Rp100.000. Kemudian B kali Rp100.000 berada di ruas kanan. Kita keser ke ruas kiri dari tanda positif menjadi negatif. hasilnya Rp100.000 B sama dengan Rp60.000. Rp60.000 tadi positif kita keser ke lidah ruas ya. Terus selanjutnya B sama dengan Rp60.000 dibagi Rp100.000. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Terus Rp60.000 itu kan ada 4 0 ya di belakang koma. hasilnya B sama dengan Rp6.000 dibagi Rp10.000. Yang lainnya kita coret ya. 4, 4 kita coret namanya. Jadi B sama dengan Rp0.600.000. Dari sini kita mengetahui persamaan konsumsinya. Yaitu C sama dengan Rp30.000 ditambah Rp0.000. Oke, kita lihat ya. Untuk fungsi konsumsinya itu tadi A tambah B, Y. A-nya tadi ada yaitu Rp30.000 ya A-nya. Karena dia udah menganggur, nggak ada lagi. Terus setelah itu ditambah B-nya 0,6 dikali Y. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Tadi cara pertama kan kita menggunakan rumus fungsi konsumsinya. Untuk menunjukkan hal yang lainnya. Tapi kita menggunakan cara yang kedua. Nanti teman-teman bisa milih yang lebih mudah cara 1 atau 2. Oh, tetap hasilnya di belakang sama. Cara kedua adalah menggunakan rumus persamaan garis yang melalui 2 titik. Dilihatkan Y-Y1 sama dengan Y2-Y1 per Y2-X1. Ini harus hati-hati ya. Jadi kalau yang diganti itu Y-nya dengan C, yang Y itu diganti dengan, eh yang X diganti dengan Y. Jadi jangan Y dengan Y lagi ya. Jadi C dengan Y. Karena Y di sini adalah pendapatan. Karena dalam grafiknya tadi seperti ini ya. Di sini adalah Y, di sini C atau S ya. Nah, kalau gambar yang sebelumnya, yang dulu itu kita di sini X, di sini Y. Berarti X diganti jadi Y. Yang Y berganti jadi C. Kalau di sini ya. Oke, kita lihat. Dari soal di atas, kita dapat mengetahui C1-nya sama dengan 30.000, dengan Y1 sama dengan 0. Kemudian C2-nya 90.000, dengan Y2 sama dengan 100.000. Dari nilai yang diketahui di atas, kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, untuk menentukan fungsi konsumsinya, kita substitusikan C dikurangi C1 sama dengan C2-C1 per Y2-Y1 kali Y-Y1. Kemudian kita substitusikan ya. C1-nya kan 30.000. Berarti C-30.000 sama dengan C2-nya kita ganti 90.000, dikurangi 30.000, dibagi Y2-nya kita isi 100.000, sedangkan Y1-nya 0. 100.000 min 0, dikalikan Y-Y1-nya sama dengan 0. Kemudian C kita seberanakan, C-30.000 sama dengan 60.000 dibagi 100.000 kali Y. Dari sini kita seberanakan, C sama dengan 30.000 ditambah 0,6Y. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya? Tidak. Sama seperti yang tadi juga ya. Kita tinggal substitusikan. Ini lebih gampang ya. Kenapa lebih gampang? Karena dari pertama tadi ya. Apa yang kita pelajari di pertama? Apa yang kita pelajari di awal tadi? Tentang penawaran, permintaan. Penawaran, permintaan, pajak, subsidi. Sekarang konsumsi dia hampir menggunakan, hampir sama ininya ya. Hanya udah tinggal mensubstitusi dia dapat perolehan hasilnya seperti ini. Kalau yang tadi kita menggunakan istilah ekonominya, lebih ke ekonominya, lebih dapat ekonominya ya. Jadi, kalau menggunakan seperti ini, ada sedikit-dikit rumus tambahannya ya, pendapatan. Kalau yang kedua ini kita gunakan babat habis ya, semuanya gunakan ini gitu. Oke. Oke. Dari langkah menjawabnya, kita tahu bahwa rumus persamaan konsumsinya T sama dengan Rp30.000 ditambah 0,6Y. Dari persamaan konsumsi ini, kita bisa mencari persamaan tabungannya. Persamaan tabungannya kan rumusnya S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B kali Y. Kemudian A-nya, kita lihat ke atas dari persamaan konsumsi kan A-nya Rp30.000. Berarti kalau min A itu sama dengan min Rp30.000 ditambah 1 min B-nya kan 0,6 kita masukkan. 1 min 0,6Y. Jadi, S sama dengan min Rp30.000 ditambah 0,4Y. Artinya, fungsi tabungannya didapatkan S sama dengan min Rp30.000 ditambah 0,4Y. Kemudian yang B, kita menjawab pada saat tabungan 0. Berarti S sama dengan 0. Kita masukkan S sama dengan 0 sama dengan min Rp30.000 ditambah 0,4Y. S-nya kita ganti 0 sama dengan min Rp30.000 ditambah 0,4Y. 0,4Y karena memiliki variabel, kita pindah ruas dari ruas sebelah kanan, kita ganti ke ruas sebelah kiri. Didapatkan min 0,4Y sama dengan min Rp30.000. Jadi, Y sama dengan min Rp30.000 dibagi min 0,4. Negatif bagi negatif hasilnya positif, tinggal Rp30.000 dibagi 0,4. Jadi, Y sama dengan Rp75.000. Jadi, besarnya konsumsi saat tabungan 0, Y sama dengan C, yaitu Y-nya ketemu Rp75.000. Sudah, Pak? Oke, jadi ini ya soal pertama tadi tentukan persamaan konsumsi dan persamaan tabungannya. Persamaan konsumsinya sudah tadi ya. Persamaan tabungan berarti ini ya, min A tambah 1 kurang B, Y. Min A-nya Rp30.000 ya. 1 kurang B, B-nya 0,6. Berarti 1 kurang 0,6, 0,4Y. Selesai ya. Terus, pada saat tabungannya 0, berarti S-nya diganti dengan 0, kita tinggal masukkan ke persamaan tabungan ini ya. Setelah itu, kita peroleh hasilnya Y-nya pendapatannya Rp75.000 saat tabungannya 0. 0, ya. Oke, kita lanjutkan. Soal yang C ditanyakan, berapa tingkat pendapatannya? Pada tingkat pendapatan Y sama dengan Rp120.000, maka C sama dengan A ditambah B kali Y. Kita substitusikan ya, A-nya tadi sudah ketemu Rp30.000, B-nya 0,6, Y-nya kita ganti Rp120.000. Maka sama dengan C sama dengan Rp30.000 ditambah 0,6 kali Rp120.000 itu hasilnya Rp72.000. Jadi, C sama dengan Rp120.000. Kemudian kita masukkan S, tabungan, itu sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. S sama dengan Y min C, C sama dengan Rp120.000 dikurangi Rp120.000, hasilnya Rp18.000. Jadi, tabungan Pak Minto pada saat penghasilannya mencapai Rp120.000 adalah Rp18.000 per bulan. Oke, begitu ya. Jadi, kalau pendapatannya Rp120.000, maka Y-nya diganti Rp120.000 ya. Dapat yaitu konsumsinya Rp120.000. Untuk tabungannya, maka pendapatan dikurangi konsumsi ya, dapat Rp18.000. Kita lihat bahwa tadi Rp75.000 pendapatannya saat tabungannya Rp0.000 ya. Sekarang Rp120.000 pendapatannya, tabungannya Rp18.000. Kita menggambar grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Caranya sama ya, kita membuat garis tegak lurus dan garis mendatar. Kita harus mendatar tadi lambangnya Y atau pendapatan, sedang garis tegak lurus adalah lambangnya C, S, konsumsi dan tabungan. Konsumsi kita taruh di atas 0, dan S-nya kita taruh di bawah ya, tabungannya di bawah 0. Nah, langkahnya sama, kita menentukan fungsi konsumsinya, garis fungsi konsumsi. Nah, dari persamaan C sama dengan Rp30.000 ditambah 0,6Y itu artinya A-nya sama dengan Rp30.000. Kita buat perumpamaan A-nya Rp30.000 ya, berarti tandanya positif ada di atas 0. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas, itu namanya garis konsumsi Rp30.000 ditambah 0,6Y. Kemudian setelah itu, kita menentukan fungsi tabungannya, berarti menentukan garis tabungannya. Karena fungsi tabungan diketahui S sama dengan min Rp30.000 ditambah 0,4Y, itu artinya min A-nya sama dengan min Rp30.000. Karena kandanya negatif, maka A-nya ada di bawah 0. Kita tentukan nilai min Rp30.000, kita tarik garis sampai berpotongan dengan pendapatan. Nah, setelah itu, kita menentukan garis impas. Garis impasnya, dimana garis impas? Nah, kita tarik garis putus-putus dari angka 0 sampai berpotongan dengan garis konsumsi. Garis impas itu adalah garis di mana C sama dengan Y. Kemudian, perpotongan antara garis impas dengan garis konsumsi, inilah yang dinamakan titik impas, dilambangkan dengan huruf E. Nah, titik impas terjadi ketika pendapatan tadi besar Rp75.000. Sudah, Pak? Oke, jelas ya semua? Ini udah jelas ya? Nggak perlu saya tambahkan lagi. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan baru dijawab? Kalau sudah jelas? Oke. Sudah, Pak. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 4 ya, Pak. Oke, kelompok 4 ya? Berarti, kelompok 4 salah presentasi berarti ya? Oh, kelompok 3, Pak. Minggu depan ya, kelompok 4 ya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, maaf, lupa, Pak. Oke, selesai ya, kelompok 4. Jangan lupa di tugasnya untuk minggu... Sebelum itu kita ambil absen dulu ya, bagi yang ada. Oke, siapa yang Muhammad Hafidin ada? Tidak ada. Oke, selanjutnya... Rizky Tafzana. Husnul Khotimah. Hadir, Pak. Prisilya. Diana. Tidak ada, Pak. Diana. Hadir, Pak. Oke, Diana ada ya. Oke, selanjutnya Dewi. Oke, Wafiatul. Wafiatul tidak ada ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Maaf. Oke. Hadir, hadir. Noraini. Noraini tidak ada, Pak. Oke. Noraini satu lagi. Juga tidak ada. Oke, disini tadi Muhammad Hafidin tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Setelah itu Eka. Juga tidak ada. Eka yang menurutkan pesan-pesan, Pak Eka. Tidak ada, Pak. Iya. Kenapa tidak dijawab ya? Oke, selanjutnya terakhir. Mohamad Urumdi ada. Hadir, Pak. Oke, selesai ya. Absen ya. Tiket tuanya juga cek lagi. Absennya. Oke. Tidak ada, Pak. 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 Hari hati yang hadir. Hari hati. Hari hati ini selalu ya? Dari tahun kapan ya? Dibuat hadir ya? Oke. Jangan lupa tugasnya. Tugas satunya yang belum, sudah saya kasih tahu tadi ya? Bagi yang belum. Masih ingat siapa saja yang belum ya? Ini ya, kita lihat. Ada Muhammad Hafidin. Felicia. Felicia sudah ya? Eh, sudah atau belum? Nanti kita harus cek lagi. Hari hati. Kustoro. Didik. Prisilya tadi. Tidak ada juga. Iya, sudah ya. Nanti dicek. Satu-satu yang di sini ya. Dewi, Nur Aini. Itu. Dian. Maaf ya. Saya baru tahu kalau ada LMS itu. Kirain di Tutan saja tugasnya. Mohon maaf. Ya, nanti dimasukkan ya. Kalau tidak salah ada tanggal terakhirnya. Oke. Insya Allah saya isi semua. Sekarang ya, kalau nanti selanjutnya. Iya, iya. Atau kalau nanti ada kelas lain lagi, berarti setelah, apa lagi ya? Nanti malam mungkin diisi lagi. Oke. Selesai tugas satu. Tugas duanya. Mesti ingat apa tugas duanya di sesi lima. Apa tugas duanya? Tepet, Tepet, Pak. Entahkan.